Kisah Ashabu Sabeti Di pesisiran Laut Merah terdapat sebuah desa yang disebut Aylah terletak di antara kota Madian dan Gunung Tur Desa tersebut dihuni oleh sekelompok kaum Bani Israel yang berani melanggar perintah Allah Ta'ala lalu Allah kejutkan mereka dengan adab secara tiba-tiba atas kemaksatan dan tipu muslihat yang mereka lakukan di antara kisah tentang mereka pada suatu hari mereka pernah protes ketika Nabi Musa menceritakan tentang keutamaan hari Jumat serta menjadikannya sebagai hari agung untuk mereka seraya berkata Wahai Musa mengapa engkau memerintahkan kami untuk mengagungkan hari Jumat padahal hari terbaik adalah hari Sabtu dimana Allah telah ciptakan langit bumi beserta istinya dalam enam hari yang kemudian semuanya patuh serta tunduk kepadanya pada hari Sabtu dan hari Sabtu adalah hari dimana penciptaan berakhir tatkalah mereka bersikeras untuk tetap menjadikan hari Sabtu sebagai hari agung mereka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyu kepada Nabi Musa turutilah kemauan mereka jadikanlah hari Sabtu sebagai hari agung dimana mereka tidak bekerja pada hari itu sebagaimana yang mereka inginkan dan diharamkan atas mereka berburu dan memakan ikan pada hari Sabtu maka diantara bentuk ujian Allah kepada penduduk desa tersebut bahwa ikan-ikan besar bermunculan ke permukaan air pada setiap hari Sabtu bila hari berganti ikan-ikan tersebut hilang dari permukaan nyaris tak terlihat satupun ikan besar maupun kecil Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dan tanyakanlah kepada Bani Israel tentang negeri yang terletak di dekat laut ketika mereka melangkar aturan pada hari Sabtu yaitu ketika datang kepada mereka ikan-ikan yang berada di sekitar mereka terapung-apung di permukaan air padahal pada hari-hari yang bukan Sabtu ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka demikianlah kami menguji mereka disebabkan mereka berlaku fasyik Quran Surat Al-Araf ayat 163 kemudian kemudian seiring berjalannya waktu keinginan mereka untuk menyantap daging ikan semakin besar maka pergilah salah seorang lelaki dari mereka secara sembunyi-sembunyi di hari Sabtu dan dia pun berhasil menangkap seekor ikan paus besar kemudian dia mengikatnya dengan seutas tali dan membiarkan hidup di dalam air lalu dia lilitkan tali itu dengan sebuah pasak di tepi pantai ketiga hari minggu tiba dia kembali di tempat tersebut untuk mengambil takapannya kemudian dia pergi untuk memanggang ikannya dan melahapnya tatkala penduduk yang lain mencium bau ikan dan mengetahui terk yang ia gunakan beberapa dari mereka diam-diam untuk melakukan hal yang sama dalam kurun waktu yang cukup lama mereka terus melakukan tipu muslihat semacam ini hingga akhirnya mereka berani menangkap ikan terang-terangan di hari sabtu dan menjual hasilnya di pasar maka ada sekelompok dari mereka yang melarang tingkah laku tersebut karena mereka telah berusaha menahan diri untuk tidak memancing di hari sabtu dan mereka pun mengingkari apa yang telah diperbuatkan oleh teman-temannya seraya berkata celakalah kalian bertakwalah kalian kepada Allah dan mereka mencegah perbuatan apa orang-orang tersebut ada juga sebagian kelompok lain yang tidak ikut memakan ikan dan tidak juga melarang orang-orang tersebut dari kemungkarannya mereka berkata mengapa kalian menasihati kaum yang dibinasakan atau diazab Allah dengan azab yang sangat keras maka dijawablah oleh mereka yang melarang agar kami mempunyai alasan lepas tanggung jauh kepada Tuhan kalian dan agar mereka bertakwa kepada Allah artinya kami melarang mereka agar kami mempunyai alasan dihadapan Allah bahwa kami telah berusaha untuk mencegah mereka dari kemungkaran sehingga mereka dapat kembali ke jalan yang benar dan juga agar mereka takut akan diazab Allah dan kemurkaannya tatkala mereka para membangkang tetap berpegang teguh dengan kemaksiatannya dan enggan untuk mendengarkan nasihat dari saudara-saudaranya serta tetap berpaling dari perintah Allah Allah selamatkan dua kelompok tersebut atau hanya kelompok yang mau mencegah kemungkaran saja kemudian Allah turunkan azab terhadap mereka yang membangkang dengan mengubah rupa-rupa mereka menjadi kera yang memiliki ekor dalam kondisi yang hina padahal sebelumnya mereka adalah manusia dari kalangan laki-laki dan wanita lalu tiga hari setelahnya mereka semua binasakan dan mereka tidak memiliki keturunan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman maka setelah mereka mereka melupakan melupakan yang diperingatkan kepada mereka kami selamatkan orang-orang yang melarang orang yang berbuat jahat dan kami timpakan kepada mereka orang-orang yang zolim siksaan yang keras disebabkan mereka selalu berbuat fasik maka setelah mereka bersikap sombong terhadap segala apa yang dilarang kami katakan kepada mereka jadilah kalian kera-kera yang hina Quran surat al-aruf ayat 165 dan 166